Terciptanya pemerintahan yang bersih, pasti karena adanya partisipasi masyarakat, rupa laporan warga, pemberitaan media, masukan tokoh agama, dan seterusnya. Negara-negara yang relatif korupsinya rendah, memiliki tingkat transparansi dan partisipasi warga yang tinggi. Maka Kejaksaan Republik Indonesia mengajak semua elemen bangsa untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi lewat pengawasan, kontrol, serta edukasi atau penanaman nilai-nilai anti-korupsi di masyarakat. Karena hanya dengan nilai-nilai serta sistem yang baik, korupsi bisa dihentikan. Sehingga Indonesia yang bersih, maju, dan sejahtera bisa diwujudkan. Terima kasih telah menonton!